Dunia Entertainment dikejutkan dengan meninggalnya Chadwick Boseman Aktor yang terkenal dengan perannya di Marvel Cinematic Universe sebagai King T'Challa alias Black Panther Harus kita akui, karirnya di MCU langsung mendapatkan sambutan hangat lewat film solonya Black Panther Yang mana film ini menjadi salah satu bahan pembicaraan hangat di ajang Oscar di tahun perilisannya Tapi coba kita lihat lagi jauh ke belakang, ternyata Chadwick Boseman memulai karirnya di box office lewat film The Express Dan akhirnya mendapatkan peran utama lewat film biopik yang sangat terkenal yang berjudul 42 Jadi kita akan membahas film Chadwick Boseman yang satu ini, 42 Universe, welcome to Rewatch Film ini dirilis pada tahun 2013 Sebuah film biopik yang disutradarai dan ditulis oleh Brian Helgeland Yang menceritakan kisah legenda baseball Jackie Robinson Yang sepanjang karirnya memakai nomor punggung 42 Dibintangi oleh Chadwick Boseman sebagai Jackie Robinson Harrison Ford sebagai Branch Rickey Andre Holland sebagai Wendell Smith Lucas Black sebagai Pee Wee Gaskins Eh, Pee Wee Reese Alan Tudyk sebagai Ben Chapman Dan saya yang bakalan nyeritain plotnya ke kalian Saya sarankan tonton filmnya terlebih dahulu deh Karena ini adalah spoiler konten Di awal film dikisahkan pada tahun 1945 Generasi terhebat Amerika akhirnya kembali dari medan perang dunia kedua Di antara mereka adalah seorang pemain baseball Baseball di era ini dianggap sebagai olahraga yang demokratis dan tidak memandang ras atau warna kulit Saat itu, orang Afro-Amerika juga bermimpi untuk ikut bermain baseball Tapi bukan di New York Yankees Yang menjadi salah satu klub besar di era itu Melainkan di Liga Negro Seperti Kansas City Monarchs Pada tahun 1946 Di Major League Baseball Terdapat 16 tim Dengan total ada 400 pemain berkulit putih Hingga pada tahun 1947 Jumlah tersebut berkurang menjadi 399 Karena ada satu orang yang merupakan ras kulit hitam yang bernama Jackie Robinson Kembali ke tahun 1945 Di Brooklyn, New York Pemilik klub baseball Brooklyn Dodgers Branch Rickey Berniat untuk merekrut seorang pemain dari ras kulit hitam Asistennya yang bernama Harold dan Clyde Mencoba untuk meyakinkan Branch Mengenai rencananya yang memiliki resiko yang besar Mengingat rasisme di Amerika Serikat di era itu lagi panas-panasnya Bahkan sampai merambah ke dunia olahraga khususnya baseball Tapi Branch Rickey tidak mempedulikan hal tersebut Dia siap untuk menerima segala konsekuensi dan risikonya Di tempat lain Salah satu klub baseball di Liga Negro Yaitu Kansas City Monarchs Sedang melakukan pertandingan Dimana salah satu pemainnya Jackie Robinson Mencetak hit dengan keunikan gerakannya Dan mengantarkan timnya meraih kemenangan Setelah pertandingan tersebut Jackie Robinson dan timnya Kansas City Monarchs Berangkat ke Chicago Mereka lalu berhenti di sebuah SPBU Pemilik pom bensin atau SPBU tersebut Rupanya melarang Jackie masuk ke toilet Karena dia adalah orang berkulit hitam Nah saking parahnya rasisme di era tersebut Bahkan orang kulit hitam dan kulit putih pun Dibedakan toiletnya loh Robinson kemudian mengatakan Bahwa mereka akan mencari stasiun SPBU lainnya Untuk mengisi bahan bakar bus mereka Dan itu membuat petugas SPBU akhirnya mengalah Di markas Dodgers Mr. Rickey sedang memilih-milih calon pemain baru berkulit hitam Yang akan mengisi salah satu posisi di klub baseballnya Pilihannya jatuh kepada Jackie Robinson Clyde asistennya akhirnya pergi menemui Jackie Robinson Yang kebetulan saat itu sedang berada di SPBU Dan mengundangnya ke Brooklyn Robinson ternyata ditawari kontrak Senilai 600 dolar Amerika per bulan Dan bonus 3.500 dolar Amerika oleh Rickey Agar bergabung dengan klub mereka Montreal Royals Robinson kemudian menerima tawaran tersebut Tapi diperingatkan agar bisa mengontrol emosinya ketika bermain Jackie menelpon dan memberitahu pacarnya yang bernama Rachel Tentang kabar menyenangkan ini Dan pada saat itu juga Robinson akhirnya melamar pacarnya tersebut Kejadian rasis yang tidak mengenakan kembali mereka alami Setelah tiket pesawat mereka dialihkan ke penumpang dari ras kulit putih Robinson dan Rachel pun akhirnya berangkat ke tempat pelatihan Montreal Dengan menggunakan bus Sesampainya di Montreal mereka dijemput oleh seorang jurnalis yang bernama Wendell Smith Yang juga berkulit hitam Yang ditugaskan oleh Rickey Untuk mencatat perjalanan karir Jackie Robinson Dan juga mengatur jadwalnya Mereka pun berangkat ke Daytona Beach Di salah satu penginapan di mana Rachel akan tinggal Akhirnya Robinson pun mulai berlatih bersama dengan Montreal Rickey menyambut dan memperkenalkannya Ke pelatih Montreal Clay Hoppers Atau yang biasa dipanggil dengan nama Hope Rickey mengingatkan Hope agar tidak memainkan Jackie sebagai shortstop Melainkan sebagai quick release dalam tim Rickey juga berharap agar Robinson mendapatkan perlakuan yang adil Sama seperti pemain lainnya Hope akhirnya menyanggupi permintaan tersebut Dan Wendell Smith kemudian mengajak Jackie Menginap ke rumah Mr. Brock Yang juga merupakan seorang kulit hitam Bagi Mr. Brock, Robinson ini adalah seorang pahlawan Karena dia bisa mewakili ras negro Untuk bermain bersama dengan orang kulit putih di baseball Pertandingan persahabatan pun dilangsungkan antara Montreal Royals Melawan Brooklyn Dodgers yang menandai awal karir Robinson di Montreal Saat itu, Jackie ditugaskan sebagai pemukul kedua Dan ketika akan memukul, Jackie diteriaki oleh penonton karena dia berkulit hitam Perlakuan rasis, tapi Jackie tidak mempedulikannya Saat itu, salah seorang anak berkulit hitam berdoa untuk Jackie agar dia bisa memperlihatkan kemampuannya Pemain Dodger saat itu meremehkan Jackie Pitcher mereka lalu melemparkan bola ke arah Jackie Tapi karena kehilangan konsentrasi, dia malah gagal melakukan lemparan di tiga kali kesempatan Jackie pun dengan santenya berjalan menuju ke base pertama Dan setelahnya, Jackie berhasil merusak konsentrasi lawannya itu dan membuatnya kesal Hingga akhirnya mencetak hit pertamanya untuk tim Montreal Di malam hari, Jackie kemudian dijemput oleh Wendell Smith Dan mereka pun harus pindah karena Jackie berniat diserang oleh sekelompok orang Beberapa hari setelahnya, Mr. Ricky kembali bertemu dengan Jackie Dan mengucapkan rasa bangga karena dia telah menjadi bagian dari Montreal Royals Ricky memutuskan untuk mengikut sertakan Jackie bersama dengan Montreal Royals di opening day Jersey City Jackie dan timnya pun berangkat dengan menggunakan kereta api Dan inilah pertandingan resmi pertama Jackie bersama dengan Montreal Royals Saat itu, Montreal harus berhadapan dengan Jersey City Di pukulan pertamanya, Jackie berhasil mencetak home run Jackie pun berlari dengan penuh kebahagiaan dan kebahagiaannya semakin lengkap setelah mengetahui kalau istrinya, Rachel, sedang mengandung Delapan bulan setelahnya, anak mereka akhirnya lahir Kehadiran buah hatinya itu mengingatkan Jackie ketika dirinya masih berusia enam bulan dan ditinggal oleh ayahnya Jackie berjanji itu tidak akan pernah terjadi kepada anaknya dan mereka akan hidup bahagia Di satu malam, manajer Dodgers, Leo Durocher, ditelepon oleh Mr. Ricky yang mengabarkan bahwa timnya akan kedatangan pemain baru berkulit hitam Yang bernama Jackie Robinson Tidak lupa, sekali lagi Mr. Ricky memperingatkan Durocher untuk memperlakukan Jackie dengan adil Kabar tersebut ternyata membuat para pemain Dodgers tidak setuju Mereka pun rame-rame menandatangani petisi untuk menolak bermain bersama dengan orang kulit hitam Tapi setelah diperingatkan oleh Mr. Ricky, Durocher, sang manajer akhirnya marah besar kepada para pemainnya Dan mengancam akan memberhentikan mereka yang menolak bermain bersama dengan orang kulit hitam Jackie pun akhirnya dijemput oleh Smith menuju ke markas Dodgers Di tempat terpisah, Mr. Ricky mendapatkan telepon dari komisaris baseball, Mr. Happy Yang menyampaikan kabar bahwa manajer Brooklyn Dodgers, yaitu Leo Durocher Harus diskor selama satu tahun karena kasus perselingkuhan Yang mencoreng asosiasi baseball di Amerika Keesokan harinya, Jackie resmi menekan kontrak dengan Dodgers Di ruang ganti Dodgers, ternyata hanya 1-2 orang saja pemain Dodgers yang bersedia untuk menyapanya Dia mendapatkan kostum resmi Dodgers dengan nomor punggung 42 Pertandingan pertamanya bersama Dodgers di musim regular Liga Nasional pun dimulai Dimana Dodgers bertanding tanpa manajer Para penonton mulai meneriaki Jackie dengan kata-kata rasis Di putaran pertama, Jackie gagal mencapai base dan dia pun harus out Jackie gagal menampilkan kemampuan terbaiknya Setelah pertandingan, Mr. Ricky berhasil membujuk Bird Sutton untuk menjadi manajer Dodgers yang baru Di pertandingan selanjutnya, di bawah kepemimpinan baru Bird Sutton Jackie Robinson akhirnya berhasil mencetak home run yang membuat jurnalis terkesima pada waktu itu Para jurnalis baseball awalnya mengira kalau orang kulit hitam cuma unggul dalam kecepatan berlari Tapi, Jackie berhasil membuktikan melalui kekuatan lengannya yang membuatnya berhasil mencetak home run Pertandingan selanjutnya melawan Philadelphia Phillies Jackie dihina habis-habisan oleh manajer Phillies yang bernama Ben Chapman Jackie gagal memukul pada saat itu karena kehilangan konsentrasi akibat hinaan dari Chapman Untungnya, Jackie berhasil menahan emosinya dan meluapkan kekesalannya dalam terowongan pemain dan menghancurkan pad baseballnya Mr. Ricky datang menasihati Jackie dan memberinya motivasi Di kesempatan pukulan kedua, Chapman yang kembali menghina Jackie Dihampiri oleh salah seorang rekan setim Jackie yang bernama Eddie Stank Yang mengancamnya untuk berhenti menghina Jackie Stank ini ternyata adalah mantan rekan setim Ben Chapman Chapman pun terdiam dan Jackie berhasil memukul bola dan mencetak hit Di pertandingan selanjutnya melawan Philadelphia Phillies Manager Philadelphia menelpon Mr. Ricky agar tidak membawa Jackie ke pertandingan Karena kalau mereka membawanya, maka dia dan timnya tidak akan hadir dalam pertandingan tersebut Tapi tentu saja Mr. Ricky menolaknya Lagian kalau mereka tidak hadir, artinya timnya bakalan menang W.O. dong 9-0 Ancaman yang bodoh ya Sesampainya di Philadelphia, tim Dodgers akhirnya ditolak untuk menginap oleh salah satu hotel di sana Karena mereka membawa seorang kulit hitam, yaitu Jackie Hal ini membuat Jackie bertengkar dengan salah seorang rekan setimnya yang menganggap kehadiran Jackie adalah sebuah kesalahan dalam tim Sesaat sebelum pertandingan, manager Phillies Ben Chapman ingin berfoto bersama Jackie dan meminta maaf Karena perlakuan rasisnya terlebih dahulu kepada Jackie membuat timnya menerima banyak tekanan Jackie bersedia asalkan dilakukan di depan penonton pada waktu itu Chapman pun akhirnya memohon maaf di depan para penonton dan diliput oleh media Mereka berdua bersalaman menggunakan bad baseball Di pertandingan berikutnya, di Pittsburgh, Oster Muller yang menjadi pitcher dengan sengaja melempar bola ke arah wajah Jackie Dan akhirnya melukainya Kedua tim pun akhirnya bertengkar Di situasi ini telah terlihat perubahan di mana rekan setim Jackie di Dodgers sudah mulai mendukung dan membelanya Pertandingan selanjutnya, Dodgers melawan Cincinnati Cincinnati ini adalah kampung halaman dari Kapten Dodgers yang bernama Pee Wee Reese Saat itu, Jackie kembali dihina habis-habisan oleh pendukung Cincinnati Karena Pee Wee Reese memahami tekanan yang didapatkan oleh rekan setimnya tersebut Dia pun menunjukkan solidaritasnya dengan memeluk Jackie Pee Wee Reese melakukan hal tersebut untuk memperlihatkan ke keluarganya bahwa dia bisa menerima orang kulit hitam Para pendukung Cincinnati pun akhirnya terdiam Dan pada saat itu, Dodgers mendapatkan kemenangan Pertandingan selanjutnya, Jackie kembali diterpak kesialan Pemain lawan dengan sengaja menginjak dan menusuk kaki Jackie dengan sepatunya Hingga membuat Jackie terkapar dan kakinya harus menerima perawatan intensif Jackie dengan semangat tetap berusaha untuk melanjutkan pertandingan Ketika Jackie menerima perawatan, Mr. Ricky berusaha untuk membangkitkan semangatnya Jackie kemudian mempertanyakan alasan Tuan Ricky yang terlalu mempedulikannya selama ini Mr. Ricky pun akhirnya menceritakan kepada Jackie bahwa dia pada saat masih menjadi pemain Ternyata punya rekan setim berkulit hitam Dan temannya tersebut patah semangat untuk melanjutkan karirnya Inilah alasan Mr. Ricky yang merasa kecintaannya terhadap baseball tidak pernah lengkap Karena dia gagal memberikan tempat bagi orang kulit hitam di baseball Kini kecintaannya terhadap baseball sudah mulai tumbuh dan dianggap lengkap Karena kehadiran Jackie Robinson Jackie kemudian berhasil mengajak para pendukung baseball untuk tidak mengucilkan para pemain berkulit hitam Di baseball tidak boleh ada perbedaan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam Hari demi hari akhirnya dilalui oleh Jackie Robinson bersama dengan timnya Brooklyn Dodgers Para pemain Dodgers pun kini menerima Jackie sebagai rekan setim dan mulai kompak Kemenangan demi kemenangan mereka raih Anak-anak ras kulit putih pun juga akhirnya mengidolakan dan meminta tanda tangan Jackie Robinson Perlakuan rasis sudah mulai berkurang di pertandingan baseball Hingga akhirnya selangkah lagi mereka menuju juara Menyisakan satu pertandingan melawan Pittsburgh Pirates Yang mana salah satu pitcher mereka Oster Muller yang pada pertandingan sebelumnya dengan sengaja mencederai Jackie Pertandingan penentuan ini pun akhirnya dimulai Dan kini Jackie sudah mulai terlihat lebih santai dan fokus Dan berhasil membuat Oster Muller gagal melakukan dua kali lemparan Di percobaan terakhir Jackie meminta kepada Oster Muller untuk memberikannya lemparan untuk dipukul Oster Muller dengan begitu percaya diri mulai melempar dan home run buat Jackie Bola berhasil terlempar jauh dan Jackie pun berlari mencetak poin dengan penuh kebahagiaan Dan diiring dengan sorak-sorak penonton Jackie menjadi pahlawan untuk timnya pada pertandingan tersebut Dan membawa Brooklyn Dodgers menjadi juara Liga Nasional atau Major League Baseball pada saat itu Sumpah momen ini terlalu mengharukan ketika melihat keberhasilan seorang Jackie Robinson berhasil melawan rasisme Ditambah lagi dengan perjuangan sang aktornya yang akhirnya finish melawan kanker usus yang dia derita Di akhir film mereka semua akhirnya mendapatkan ganjaran baik terhadap perlakuan ke Jackie sebelumnya Sementara mereka yang berlaku rasis kepada Jackie juga mendapatkan ganjaran yang setimpal Yang kurang baik tentunya Salah satunya adalah Ben Chapman yang akhirnya dipecat dan tidak pernah lagi melatih klub baseball manapun Dodgers juga akhirnya memenangkan World Series setelah mengalahkan New York Yankees pada tahun 1955 Dimana Jackie Robinson tampil menjadi pahlawan Nah film yang satu ini sukses memukau para kritikus film Film yang mengambil kisah nyata karir sang legend baseball major league Jackie Robinson Isu yang diangkat memang sesensitif itu Perlakuan rasisme yang diterima olehnya di masa-masa pasca perang dunia kedua Film yang menyajikan kisah yang sangat inspiratif Mungkin abis ini kalian akan mencari nama Jackie Robinson di Google Dan mencari tahu biografi hidupnya seperti apa Pola untuk film ini juga sebenarnya sama Dan sudah bisa ketebak dimana kalau ada film yang mengangkat tema sport semacam ini Pasti protagonis utamanya akan digambarkan sebagai underdog Kemudian menjadi pahlawan Tapi development karakter dari Jackie Robinson terbangun dengan sangat epic Dan itulah yang membuat suasana haru tergambar di ending film Sosok Mr. Ricky yang diperankan oleh Harrison Ford Sangat berhasil menumbuhkan optimisme dan semangat Serta memperlihatkan sisi religiusnya Dan itu jujur mencuri perhatian Disinilah kita bisa melihat betapa perlakuan rasisme itu memang tidak berperi kemanusiaan Entah sudah berapa kali dan sudah seberapa sering Perlakuan seperti ini kita lihat di stasiun TV Di cabang olahraga manapun Bahkan itu masih kejadian sampai sekarang loh Jadi wajarlah jika pelaku rasisme dihukum seberat-beratnya Tapi karena ini adalah tribute to Chadwick Boseman Maka ada banyak hal yang bisa kita ceritakan mengenai The Real Hero ini Perjuangannya melawan kanker usus besar Tanpa ada orang yang tahu sekalipun Sampai akhirnya dia benar-benar kalah secara harfiah Namun sesungguhnya dia berhasil memenangkan pertarungan melawan cancer Dan memberikan contoh semangat positif kepada para penggemarnya Dia adalah sosok yang tidak pernah mengeluh terhadap apa yang dia deritanya Lihat saja film-film yang dia jalani dalam 4 tahun belakangan ini Setelah dia didiagnosis menderita kanker usus Sepertinya tidak pernah terlihat sedikitpun dari raut wajahnya Kalau dia menyimpan sebuah malapetaka dalam tubuhnya Setelah ini kita masih punya rewatch untuk edisi tribute to Chadwick Boseman lagi Tunggu saja So universe kira-kira apalagi yang kalian rindukan dari Chadwick Boseman Selain semangat Wakanda Forever-nya Di kolom komentar ya It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe and rest in power Chadwick Boseman